Pada saat jam istirahat sekolah sudah berbunyi, Dita Ana Ubat Fikri berbincang-bincang di dalam kelas. Pada saat jam istirahat, dia juga menarang sama dia yang memutus siang. Seperti ini tak mungkin, juga Ajik selalu memutus siang karena mengingat dia adalah anak yang sangat rajin. Apakah mungkin Ajik punya masalah dan tidak ingin bercerita kepada dia yang berjalan? Aku ingat sekitar tiba-tiba di Waduh saat aku pulang sekolah, di buku cerita. Kalau dia mengatakan sejata-jata di pasar, memutus ibunya yang sedang bersekolah. Bukan yang hal itu, Ajik, pertama kali itu tidak masuk sekolah. Akan lebih baik sepulang-sepulang nanti kita berbunyi 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 untuk mengetahui apa sebabnya yang terjadi pada Ajik. Akhirnya Ana Zita, Ubat, dan Dita setuju dengan usul dari Fikri. Di sore hari menjelang mereka berlima berkumpul untuk berangkat bersama ke rumah Ajik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikri disini hanya untuk memastikan saja alasan apa yang membuat kamu tidak masuk sekolah untuk tiga hari. Karena kami juga merupakan jawab pasti. Ini yang paling rajin. Akan lebih baik apabila kami menceritakan kepada kita semua. Maaf yang sebelumnya teman-teman, memang aku tidak ingin menceritakan masalahku karena malu. Dan tidak ingin menyusahkan kalian. Aku bekerja membantu ibuku agar bisa meringankan biaya sekolah. Karena sudah tidak kuat membayar SPP sekolah dan kasihan biat ibuku yang bekerja sendiri. Juga seperti itu, besok sore kami akan membantu kamu keliling untuk menjual denganmu. Ya kan teman-teman? Ya. Ibuku itu sering sekali membeli dagangannya. Ibu bongkar, memang sayurannya selalu tegar. Jajanan pasar juga sangat tegar. Nanti saya akan menawarkan janjiannya. Terima kasih ya, kalian memang merupakan jawaban terbaikku. Sama-sama. Sama-sama.